Intro Viral seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melahirkan setelah hanya 1 jam hamil. Video sang bayi sempat ditayangkan secara langsung oleh akun Taufik Romdoni melalui media sosial Facebook. Tokoh masyarakat desa Mandala Sari ini menulis informasi telah lahir bayi laki-laki dengan proses kehamilan hanya 1 jam bukan 9 bulan. Bahkan, ibu bayi diakui tengah dalam keadaan menstruasi. Subhanallah walhamdulillah walailah illallah walau akbar. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Dimana Allah telah menganugerahkan seorang bayi laki-laki kepada sepasang suami-isteri dengan proses kehamilan hanya 1 jam tidak dalam waktu 9 bulan. Bahkan melahirkannya pun dalam keadaan menstruasi. Semoga menjadi anak yang soleh dan beriman. Amin. Awalnya, perut bagian kanan mengeras dan juga membesar diikuti gerakan tak beraturan. Selang 1 jam, Henny merasakan mulesah hebat hingga akhirnya orang tua memanggil dukun beranak. Tepat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat anak laki-laki berbobot lebih dari 3,4 kg dengan panjang 48 cm lahir. Jadi awalnya di rumah terus kerasa ada yang aneh. Perut sebelah kanan mengeras ada yang gerak saya dibawa ke rumah bapak. Tahunya mules sejam kemudian dan panggil indung berang. Dukun beranak akhirnya melahirkan anak, ucap Henny, Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2020. Henny mengaku tidak pernah merasakan hamil selama 9 bulan ini. Selain tidak alami keluhan layaknya tengah ngidam, Henny bahkan teratur menstruasi setiap bulannya. Bahkan, saat lahiran juga tengah menstruasi. Tidak tahu hamil, biasa hait teratur tiap bulan juga. Malahan anak saya yang kedua lahirannya kan sesar PA tambah Henny. Meski kaget, kelahiran anak yang ketiga ini disambut antusias keluarga. Sang bayi diberi nama Lingga Cipta Radeva. Keluarga berharap anaknya menjadi pembawa keberkahan untuk keluarga. Kasus melahirkan anak tanpa merasakan kehamilan pernah terjadi dalam dunia medis. Peristiwa ini disebut kriptik pregnansi. Kasusnya satu dari ratusan kasus kehamilan. Yah ini dalam kehamilan ada yang namanya kriptik pregnansi. Ada juga kasus mola atau kehamilan anggur, ucap Dr. Retizia D. Kasih promosi dan pemberdayaan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasika Malaya. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!